Kembali lagi di quiz Dreambox Indonesia Saya sudah bersama dengan Kang Ade, number dari Spongebob Aku siap Kalau berhasil menjawab 5 soal dari saya, silahkan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah Kalau begitu langsung saja kita masuk ke Dreambox Dreambox Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong Yaitu kepada tim kawan dan tim lawan Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox Sekarang kita mulai babak Dreambox Langsung kita mulai Pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah Proses merekam Atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter dalam film dikenal dengan istilah dubbing Apa istilah dalam bahasa Indonesia untuk dubbing? Pertanyaan 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 Apa istilah dalam bahasa Indonesia untuk daping? Jawabannya adalah. Betul. Suli Suara. Kita masuk pertanyaan kedua. 2 juta rupiah. Apa nama planet dalam tata surya kita. Yang memiliki julukan planet merah. Planet merah. Pasti pernah dengar istilah ini. Boleh nanya? Satunya abis. Boleh bertanya. Mau ke teman atau ke lawan? Kang Ade punya jawaban nggak? Punya. Jawabannya apa? Mars. Mars. Tapi nggak yakin? Nggak yakin. Mau nanya ke siapa? Ke teman. Lawan. Lawan. Oke. Boleh nengok ke sini. Teman-teman. Apa nama planet dalam tata surya kita. Yang memiliki julukan planet merah. Mars. Yakin? Yakin. Mau diambil jawabannya atau tidak? Saya ambil planet Mars. Mau saya kunci? Atau mau bertanya ke teman? Kunci. Oke. Saya kunci. Oke. Apa nama planet dalam tata surya kita. Yang memiliki julukan planet merah. Jawabannya adalah. Betul planet Mars. Terima kasih. Kita masuk pertanyaan ketiga. Tiga juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Apa istilah lengkap untuk zona batas wilayah sepanjang 200 mil dari garis dasar pantai suatu negara. Dimana negara tersebut punya hak atas kekayaan alam di dalamnya. Mengingat kembali pelajaran kita. Saya punya jawaban. Tapi saya pengen tetap meyakinkan. Gak apa-apa. Sebut aja. Belum saya kunci. Jawabannya JEE. Jona Ekonomi Eksklusif. Mau minta bantuan atau mau saya kunci? Tetap. Karena saya tahu. Bahwa teman-teman adalah. Para pendongeng dan tentunya. Ada guru juga. Saya tetap bertanya ke para pendongeng. Oh ada guru di sini? Ada guru. Oke. Baik. Kalau begitu. Saya bacakan lagi soalnya. Apa istilah lengkap untuk zona batas wilayah sepanjang 200 mil dari garis dasar pantai suatu negara. Dimana negara tersebut punya hak atas kekayaan alam di dalamnya. Jawabannya? Zona Teritorial. Teritorial. Ada yang yakin, ada yang bilang enggak. Mas kamu punya jawaban? Sama. Jawaban kamu apa? Jee. Jee. Zee. 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 Yang lain bilang teritorial. 500-nya terima kasih. Tapi pilih salah satu. Kalian mau ngasih masukan mana? Kalian berhak dapat 1 juta atau enggak? Zee. 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 Pertanyaan keempat-empat juta rupiah Sedikit lagi menuju 50 juta rupiah Yang ada yang fokus Pada misi pendaratan di bulan tahun 1969 Pesawat Apollo 11 membawa tiga orang astronot Dua orang menjejakan kakinya di bulan Yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin Sementara satu orang lagi tetap di modul perintah Untuk mengelilingi bulan agar jika terjadi sesuatu Ia bisa kembali ke bumi sendiri Pertanyaannya Siapakah nama astronot tersebut? A. Michael Collins B. Michael Phillips C. Michael Chandler B. Michael Collins B. Michael Phillips B. Michael Chandler B. Chambers B. Boleh tetap meminta bantuan kepada B. Boleh Kalau kelawan Kalau kelawan sampai pertanyaan kelima juga boleh Ia Mau nanya ke siapa? Ke lawan Ke lawan Ke teman-teman kayaknya disimpen baik-baik ya Siap Oke Siapa nama astronot tersebut? A. Michael Collins B. Michael Phillips C. Michael Chandler Jawaban kalian C Michael Chandler Michael Chandler Kalian pernah membaca atau kalian menuruti logika atau cocokologi? Cocokologi 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 Feeling Lebih ke feeling dan mencocokkan nama Itu saya bantu untuk menjadi pertimbangan Kang Ade Sekarang tergantung Kang Ade Masih ada bantuan dari teman B. Boleh B. Boleh Mau digunakan? B. Boleh Silahkan Tinggal tebak aja Dabar Spongebob Apa jawabannya? Michael Collins Michael Collins Kenapa? Sepertinya pernah denger Sepertinya pernah denger Nah Kang Ade Saya kasih waktu Sepuluh detik untuk menggunakan feelingnya Cocokologinya Kayanya Sebutkan jawabannya Dimulai dari sekarang Jawabannya adalah Michael Collins Michael Collins Kita kunci Dan Jawaban yang betul adalah Michael 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 Collins Yeayy Michael Tinggal selangkah menuju 50 juta rupiah Dengarkan baik-baik Pertanyaan kelima Sesuai dengan peraturan polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Indonesia Ada perubahan warna plat kendaraan untuk perseorangan Maka saat ini ada empat warna plat nomor yang berlaku di Indonesia Pertanyaannya Pertanyaannya Sebutkan masing-masing warna dan peruntukannya Mudah Merah Dasar merah Itu untuk kedinasan Catat Dasar putih Untuk pribadi Catat Kuning untuk angkutan umum Catat Boleh Tanya Satu lagi Boleh Boleh bertanya Menuju 50 juta rupiah Mau nanya ke lawan Ke teman Udah gak bisa ya Teman-teman Merah untuk apa Pemerintah Pemerintah Putih pribadi Putih pribadi Kuning angkutan umum Satu lagi Hitam Hitam strip Hitam Hitam Strip biru Untuk listrik Kang Ade Tadi Kang Ade baru menjawab Tiga warna Kalau Feelingnya sendiri Satu warna lagi apa Lima Hijau dari untuk Angkatan Hijau Untuk angkatan Untuk angkatan Mau dikunci Atau Mau dikunci Atau mau ngambil jawaban teman nih Jadi Jawabannya yang mana Saya akan kunci Untuk Warna keempat Tadi Merah untuk kedinasan Putih untuk pribadi Kuning angkutan umum Yang keempatnya Mau hijau Untuk angkatan Atau Lis biru Untuk listrik Lis biru Untuk Kendaraan listrik Lis biru Untuk kendaraan listrik Saya kunci Ya Baik Kita kunci Ade bilang Merah Plat merah Tadi jawabannya Kedinasan Betul sekali Kedinasan Atau internal Pemerintahan Warna kuning dulu Untuk angkutan umum Atau kendaraan umum Betul sekali Berikutnya Warna putih Untuk pribadi Atau persorangan Kita juga anggap Betul Walaupun Kalau secara lengkap Plat putih itu Untuk persorangan Badan hukum Kedutaan besar Juga warna putih Dan juga Badan internasional Biasanya Perwakilan dari United Nations Dan lain sebagainya Pasti platnya Nomornya warna putih Satu warna terakhir Plat nomor keempat Yang Berlaku di Indonesia Sesuai dengan Peraturan polisi Nomor tujuh Tahun 2021 Plat itu Berwarna Hijau Boleh kabung ke sini Boleh kabung ke sini Ini Kak Adek Tadi sudah kepikiran hijau ya Hijau itu Tapi peruntukannya Yang diakui oleh Peraturan polisi Nomor tujuh Tahun 2021 Untuk kawasan Perdagangan bebas Yang bebas Bea masuk Gitu Itu platnya warna hijau Tapi warnanya yang betul Warna hijau Tapi peruntukannya yang beda Ya Tapi luar biasa Luar biasa Sampai di Kepertanyaan kelima Pada sore hari ini Bahkan tadi Kalau ngambil jawaban sendiri Hampir benar 50 juta rupiah Sudah di tangan Sekarang kita akan lihat Perolehan hadiah Yang didapatkan Oleh kedua tim Double SpongeBob Totalnya adalah 10.500.000 rupiah Luar biasa Segitu aja Tadi sudah ngebagi 2 juta Karena tim EFSI Club Tadi hadiahnya 2 juta Tambah 2 juta Jadi total 4 juta rupiah Oke terima kasih banyak semuanya Sampai ketemu lagi Jangan lupa Terus menonton Dreambox Indonesia Setiap Senin Sampai hari Minggu Alias setiap hari Jam setengah 5 sore Sampai ketemu lagi Di Dreambox Indonesia